M.H. Pemuda berusia 22 tahun warga Kelurahan Matabubu, Kecematan Puasia ini ditangkap petugas dari Subbit 2 Direkturat Reserse Narkoba, Polda Sultra, karena diduga menjadi pengedar sabu. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecematan Puasia, sesaat setelah mengambil barang haram sabu dengan sistem tempel. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu saset besar, diduga berisi sabu dengan berat total 10 gram, satu botol foam seluler, alat hisap sabu, serta puluhan plastik kecil bening. Panit 1 Unit 1 Subbit 2 Direkturat Reserse Narkoba, Polda Sultra, Ibtu Sumantri, mengatakan pelaku ditangkap berdasarkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyedikan. Pelaku diduga merupakan pengedar sabu jaringan lapas karena dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengambil paket sabu di sebuah tempat berdasarkan perintah dari seorang warga binaan di Lapas Kendari. Barang bukti sabu itu rencananya akan diedarkan di wilayah kota Kendari. Penangkapannya itu awalnya adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi perdaraan gelap di suatu tempat yang mana tempat itu setelah dilakukan penyedikan dan mendalami, kita ketemukanlah pelakunya bahwa dia memang benar telah menguasai nark bertiga golongan satu jenis sabu-sabu dengan berat buruto 10 gram lebih. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekat di sel tahanan Mapolde Sultra dan dijerat pasal 114 Subsider Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara.